Pak Edy, tadi yang dikhawatirkan oleh Bu Edy adalah yang pertama efektivitas dari kebijakan ini, DP 0% untuk pembelian mobil, motor, dan juga properti. Lalu yang juga dikhawatirkan, kemungkinan munculnya kredit majed. Silahkan Pak Edy. Satu-satu dulu ya, yang pertama tentang efektivitas. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Edy ya, isinya efektivitas dan efektivitas. Nah, kita bagi dua nih, karena menurut saya agak beda ya, antara yang rumah dengan kendaraan. Kalau kendaraan, saya yakin ya, itu dampaknya terhadap penjualan kendaraan akan positif. Pertama, karena tren penjualan kendaraan, retail, itu sebenarnya sudah terus membaik ya, sejak turun sejak pandemi. Kita paling rendah itu bulan Mei, itu titik terendah. Bulan itu 11.000, bulan Desember itu sudah sampai 68.000. Belum sampai ke level Februari, tetapi sudah melewati Maret gitu ya. Artinya, orang masih ada membeli. Nah, kenapa saya membedakan antara kendaraan dengan rumah? Karena di kendaraan ini kan tadi saya sudah sebut, ada relaksasi untuk PPNBM. Jadi, harga kendaraannya itu per teori akan turun. Kalau PPNBM itu kata kelas sekitar 10%, enggak exactly 10% ya, karena PPNBM itu kan off the road ya. Sementara harga untuk konsumen itu kan on the road ya. Nah, intinya itu harga akan turun. Nah, sehingga meskipun yang disampaikan Pak Eni, bahwa BP 0% itu nanti akan dikompensasi dengan jumlah yang kata-kata lah dikit naik, saya yakin harga di tangan konsumen tetap lebih rendah. Sehingga saya optimistik kalau kendaraan. Nah, sekarang kalau rumah, kan cuma masalah DP-nya ya. Saya membaca beberapa hasil studi, khusus tadi saya baca beberapa hasil studi, memang salah satu kendala dalam pembelian rumah itu adalah DP. Nah, ini yang semoga kemudian terbesarkan dengan kebijakan begini. Jadi, kita lihatlah nanti, mudah-mudahan efektif. Nah, masalah risiko benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Eni. Dan prinsip prudensial yang ada di bank itu nggak bisa ditawar ya. Jadi, apapun kebijakannya, bank itu harus tetap prudent. Harus tetap berhati-hati mengevaluasi pengajuan kredit, kemampuan nasabah, calon nasabah, dan sebagainya. Jadi, itu kemudian keputusan ada di bank. Saya yakin bank tidak inginkan kemudian banyak kredit macet di banknya. Sehingga saya kok yakin bahwa bank tetap prudent gitu. Tapi, kita berharap bahwa risiko ini memang tidak terlalu besar. Kalau risiko fiskal, ya ada plus minusnya ya. Untuk BPN-BPN kan berkurang gitu ya, potensinya. Tapi, pemerintah berharap ada kenaikan pajak penghasilan yang ada di perusahaan. Karena perusahaan otomatisnya bergerak kembali. Itu Mbak Sofi. Oke, yang tadi jadi yang menurut saya menarik adalah bank memang tetap harus prudent. Tapi, ketika bank prudent, jangan-jangan sebenarnya yang disasar oleh pemerintah untuk mengeluarkan tabungannya untuk membeli barang-barang ini, jangan-jangan malah justru tidak bisa kemudian mendapatkan kredit dari bank begitu. Tapi, Bu Eni, kalau dari penjelasan Pak Edy ini, ini kan sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah adalah supaya masyarakat kelas menengah ini mengeluarkan tabungannya, uang dari tabungannya untuk kemudian di-spend, supaya itu nantinya bisa ada ripple effect. Tapi, menurut Anda kalau kebijakan-kebijakan ini, apakah yakin Anda bisa langsung mendongkrak daya beli masyarakat, Bu Eni? Ya, pertama, gini. Daya beli masyarakat itu kan ada beberapa kelas ya. Jadi, memang untuk yang menarik atau menahan konsumsi itu memang kelas menengah. Nah, kelas menengah itu tidak selalu identik bahwa konsumsi kendaraan, konsumsi properti itu porsi mereka. Nah, karena porsi kelas menengah untuk perumahan itu memang bukan untuk unian, tapi untuk investasi. Kalau investasi itu pasti preferensinya atau referensinya adalah indeks tendensi bisnis. Jadi, bagaimana persepsi lingkungan ekonomi. Jadi, kalau ekonomi kita masih menghadapi persoalan kontraksi dan juga dampak dari COVID ini belum terselesaikan, maka harapan kelas menengah untuk mengeluarkan spending untuk pengeluaran-pengeluaran untuk investasi tadi juga masih sangat terbatas. Nah, sementara kalau untuk yang konsumsi, yang tadi backlock misalnya ya, yang belum mempunyai rumah masih besar, kendalanya tadi, bagaimana sekalipun DP-nya, ya DP-nya 0%, tapi tahu angsurannya tinggi, apalagi di tengah penurunan daya yang beli mereka, ini juga belum tentu akan efektif. Jadi, kalau yang seperti tadi Pak Edi sampaikan, memang triwulan 4 untuk kendaraan bermotor itu justru memang sudah malah di peningkatan. Jadi, pertanyaannya, kalau memang sudah mengalami peningkatan, kenapa relaksasinya PPN 0%, gitu kan? Jadi, ini kan karena begini, kita ini pengamati Mbak Sofi untuk benar-benar bisa mengharapkan penerimaan negara, gitu kan? Karena untuk memajaki sektor-sektor UMKM nggak mungkin. Ini sangat beresiko atau meningkatkan atau mengurangi beberapa, menaikkan harga yang diatur pemerintah saja juga nggak akan memungkinkan, gitu kan? Pasti akan menghantam konsumsi rumah tangga. Nah, sehingga kalau pilihannya tidak berkeadilan seperti ini, justru pertanyaan besarnya sebenarnya, ya sebenarnya kalkulasi, ya kalkulasi atau white paper atau naskah akademis dalam kebijakan ini sebenarnya seperti apa sih, gitu? Apa yang sebenarnya menjadi goal utama dari kebijakan PNPM 0%, gitu? Oke, langsung. Pak Edi, saya minta Anda untuk langsung berespons. Ya, kalau goalnya ya, perekonomian pulih dalam arti pertumbuhan ekonomi membaik dan asalnya dari konsumsi, gitu ya. Dan kemudian perekonomian bergerak dalam arti sektorial bergerak. Kalau goalnya ya itu. Nanti kita melihatnya efektivitas dari kebijakan ini kalau menurut saya dari situ. Apakah benar mendongkrak konsumsi dalam arti kendaraan motor atau rumah? Kemudian apakah bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, gitu? Karena pemerintah ini ya, kita nggak bilang bahwa ini menyelesaikan berbagai macam persoalan, ya. Kita melakukan yang bisa kita lakukan. Untuk saat ini yang bisa dilakukan, ya antara lainnya itu, gitu. Tentu saja ini bukan satu-satunya kebijakan pemulihan ekonomi, kita kan sudah tahu. Ya, untuk saat ini itu yang bisa dilakukan. Tapi begini. Tapi mungkin begini, Mbak. Silahkan, Bu Eny. Porsi ya, porsi dari pengeluaran masyarakat atau konsumsi untuk kendaraan dan properti itu total itu nggak besar. Jadi saya bilang GDP ya. Tentu ketika kita mengail, memancing, itu kan kita berharap umpannya se-ekonomis mungkin hasilnya besar, gitu kan. Nah, mengapa umpannya terbatas, misalnya kita kan sekarang benar-benar terbatas, gitu. Mestinya umpannya itu benar-benar untuk yang mempunyai multiplayer efek yang besar. Jadi konsumsi yang besar itu seperti apa? Konsumsi untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, jadi modal itu, katakanlah pemerintah punya relaksasi dan berpotensi, katakanlah berdampak kepada potensial loss untuk penerimaan negara. Mestinya digunakan pelungunya itu, gitu kan. Pelungunya itu benar-benar digunakan untuk yang mempunyai multiplayer efek besar terhadap menggerakkan konsumsi masyarakat. Oke, ini juga ingin saya tanyakan responsnya kepada Pak Edy, tapi begini Pak Edy, pemerintah juga seharusnya pahamkan ya, bahwa kalau untuk pengeluaran pembeli rumah, mobil, dan juga sepeda motor itu kan sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan utama masyarakat. Artinya, yang ingin saya sampaikan adalah, stimulus ini jangan-jangan tidak akan maksimal kalau COVID-nya sendiri tidak kunjung landai, sehingga masyarakat karena tidak yakin apa yang ada di depan, duitnya akan semakin ingin disimpan begitu. Ini hal yang seperti ini juga dipertimbangkan kan ya? Pasti dong. Dan bahwa constraint semuanya itu adalah penanggulangan pengendalian COVID-19 itu pasti ya. Pemulihan ekonomi tidak akan terjadi selama COVID-19 tidak bisa dikendalikan. Itu sudah, Pak. Tapi kan kita tidak bisa menunggu COVID-19 terkendali sepenuhnya baru kita kemudian melakukan proses pemulihan ekonomi. Nah, mengenai tadi konsumsi ya, yang disampaikan itu benar bahwa secara umum, secara keseluruhan, konsumsi masyarakat itu sebagian besar untuk kebutuhan primer lah gitu ya, untuk makanan gitu, konsumsi dalam arti makanan. Tapi kita harus ingat bahwa yang disasarkan ini adalah kelas menengah. Semakin tinggi level income masyarakat, maka konsumsinya semakin banyak ke non-makanan. Sebenarnya gini Mbak Sofi, Mbak Eni, itu sebenarnya kan ada satu potensi yaitu untuk leisure. Tapi kan kita ada physical distancing ya, jadi untuk para wisata kita belum bisa dorong. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa untuk saat ini yang bisa dilakukan yaitu, kita nggak bisa diem, pemerintah nggak mau diem. Oke, kita nanti tunggu, tanggal 1 akan dimulai kebijakan ini, DP 0% untuk pembelian properti, mobil dan juga motor. Kita lihat nanti hasilnya, semoga seperti yang diharapkan oleh pemerintah, nanti kita kawal bersama-sama. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Ibu Eni sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih, Pak Eni.